Salam sejahtera kembali lagi channel saya Berita hari itu Saat cerai hilang datuk dalam sehari Saya tetap sedih walaupun memfailkan penceraian itu Demikian wahan aksret selita Siti Saleha selepas Sa bercerai talak satu dengan suaminya Ahmad Lufi Azhar Dalam posiding di makamah rendah syariah kelam Selanggor semalam Berkongsi perasaan ketika ini Pemenang trofi pelakon TV wanita populer Anugerah bintang populer BHFBPBH ke 34 ini mengaku sebagai manusia biasa Bukan mudah untuknya menerima hakikat keretahan rumah tangga Saya hanyalah manusia biasa Penceraian bukanlah sesuatu yang mudah untuk saya hadapi Kebetulan pada semalam Saya mendapat perkabaran datuk yang menetap di United Kingdom UK Meninggal dunia akibat serangan jantung Kemudian bekas suami pula Saya telapaskan talak bermakna Ada dua berita Saya telapaskan talak yang saya terima semalam Berkawan baik Saya tetap ada untuknya pada bila-bila masa jika diperlukan Tidak perlu hendak dendam Lagipun kami bercerai cara baik Doakan saja yang baik-baik untuk kami Pinta pelakon drama Rantaian 7 Hari Mencintaiku ini Ditanya apakah dia sudah bersedia dengan gelaran janda yang mungkin memberi persepisi negatif Selehkah mungkin ambil peduli dengan kata-kata nakal itu Saya tahu ada segi lintir orang memiliki materi seperti itu Saya tidak ambil kisah apa orang nak kata Bagi saya, tidak ada yang buruk dengan gelaran janda Apa yang penting, hidup kita bahagia tidak perlu hendak rasa takut dengan status janda Hingga terpaksa berpura-pura bahagia Tegas kakak kepada penyanyi Sam Ban Fes ini Diusik soalan apakah reksi dirinya jika ada lelaki yang mahu menagikasi selepas kembali solo Saleha berkata Soal jodoh bukan lagi agenda utamanya sekarang Apabila Baca komen pengikut di media sosial Rama yang hendak ajak saya bercinta Tetapi mereka gunakan nama Mia Yaitu watak saya dalam drama bersiri 7 hari mencintaiku Lucu apabila mereka cuba cucuk jarum buat masa ini Saya tidak pikir langsung soalan Berpacaran Fokus saya adalah Hanya untuk bekerja Katanya yang sibuk di lokasi Pengembaraan musim ketiga dalam 7 hari mencintaiku Pada 13 Oktober tahun lalu Saleha mengesahkan Dia sudah memfailkan penceraian terhadap Ahmad Luffy atas kebenaran mahkamah Berita keratakan rumah tangga mereka agak mengejutkan apabila aktris berdarah kecukan Melayu Inggris Itu tidak pernah berkongsi mengenai masalah pribadi secara terbuka di media sosial atau media masa Saleha dan Ahmad Luffy melangsungkan pernikahan pada 28 Julai 2017 dan tidak dikurniakan cahaya mata Terima kasih telah menonton!